Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mama deh hanya Hai momis apa kabar hari ini Mudah mudahan dalam keadaan Sehat selalu ya moms ya Kalau ada nih yang lagi gak enak badan Mudah mudahan Allah segera Angkat penyakitnya Dan segar kembali seperti sedia kalah ya Karena di cuaca Yang selalu berubah-ubah seperti sekarang Ini tuh butuh banget imunitas yang tinggi Supaya kita tuh tetap Selalu segar dan bisa beraktivitas Untuk mencari nafkah Untuk ngurus rumah Untuk ngurus anak-anak ya moms ya Oke untuk Keuangan aku di bulan Februari Ini alhamdulillahnya banyak Surplusnya ya moms banyak kelebihan Dari budget cuman kayaknya Untuk panen lebihan sisa Ini bakal aku share di next Video aja ya moms ya Untuk sekalian video gajian Karena sekarang tuh sudah Memasuki bulan Februari Bulan Maret ya moms ya Mungkin momis disini Sudah menyusun anggaran budget Maret ya moms ya Cuman kalo aku tuh sebenernya Sudah bikin ini tuh Beberapa hari yang lalu Cuman belum sempat edit gitu moms Karena masih sibuk sama urusan Pindahan Rencanakan akan pindahan Ya walaupun Kodorullah Sempat Mundur Beberapa hari ya Ya namanya juga Manusia ya Hanya bisa Merencanakan Untuk hasil Akhirnya kan Allah yang menentukan ya Jadi kan rencana Pindahan aku itu tuh Di Februari Targetnya Cuman kodorullah Karena beberapa hal Harus digeser Ke pertengahan Maret Nanti pindahan Untuk bulan Februari Kemarin Gimana kondisi keuangannya momis Apakah ada Lebihan uang juga Atau Cukup pas-pasan Atau mungkin Ada juga yang Masih Ines gitu Atau masih ada nih Diantara momis Yang nonton video Kuih ini Belum lakukan Atau belum belajar Budgeting nih Untuk keuang keluarganya Boleh dong sharing Atau tulis komennya Di kolom komentar Buat momis nih Yang juga Masih baru belajar Untuk menyusun Keuang keluarga Dan ternyata Masih banyak yang minus Gitu Jangan patah semangat Ya moms Karena kan Untuk menyesuaikan Keuang keluarga Dengan rencana Keuang kita itu kan Gak gampang ya moms Ya pasti Memang harus ada minus Pasti Ada Pengeluaran-pengeluaran Tak terduga Gitu Karena kan kita juga Gak tau ya Keadaan kita Setiap hari Kondisi kita itu Dengan keuangan Atau perencanaan Keuangan Yang sudah kita susun Oleh karena itu Jadi setiap bulan itu Kita usahakan Untuk menyisihkan Uang untuk Dana darurat Atau dana Tak terduga ya moms Nanti fungsinya Dana ini tuh Bisa kita pakai Pada saat Kondisi-kondisi Tak terduga Atau Genting gitu ya Atau pada saat Kita mau Mengeluarkan uang Tapi ternyata Budgetnya Atau Post keuangannya Itu gak ada Jadi bisa kita pakai Dari dana Terduga Atau dana darurat Ya moms Buat momis Yang belum Menyusun Anggaran Atau buat budgeting Untuk keuangan Keluarganya Yang masih Maju mundur Mulainya gitu Mulai aja dulu moms Semampunya Sebisanya Nah Kalau bingung nih Mulainya dari mana Mending di bulan ini tuh Momis bisa catat Semua transaksi Keluar masuk Uangnya Kalau misalkan Bingung nih Untuk post-post apa aja Yang dibutuhkan Jadi catat dulu nih Pengeluaran kita Untuk di bulan ini Supaya kita bisa Evaluasi Dan nanti Dikelompokkan Sesuai Post-post keuangan Atau kebutuhan-kebutuhannya Moms Menyusun budgeting ini tuh Juga Tidak harus Dengan Orang yang berpendapatan Besar ya moms ya Justru Buat Kita yang berpendapatan Pas-pasan Atau bahkan Mungkin pendapatannya UMR Penting banget Untuk menyusun Pengeluaran ini Tujuannya Supaya Keuangan kita itu tuh Lebih terarah gitunya Fungsinya Jangan sampai Pada saat sudah gajian Kita mendahulukan Keinginan-keinginan kita Sedangkan Kewajiban-kewajiban Sedangkan Kebutuhan-kebutuhan Pokoknya itu Belum kita penuhi Sehingga Dengan begitu kan Nanti Biasanya Akhir bulan tuh Sudah Keuangannya sudah Menipis Bahkan Bisa sampai Minus Oke Untuk gajian kali ini tuh Masih sama Dengan gajian-gajian Di bulan-bulan sebelumnya Cuma Nanti Beberapa Post tuh Aku Ada Aku tambahin Ada Aku kurangin gitu Berdasarkan Hasil evaluasi Keuangan aku Di bulan Februari Untuk Saving Masih sama Disini aku Saving 10% Di awal Dari gaji Kemudian Untuk Sedekah Aku tambahkan 50 ribu Dari bulan sebelumnya Masih banyak yang bingung Soal saving Sinking funds Dan Dana darurat Jadi buat aku pribadi Saving disini tuh Lebih kejangka panjang Dan memang belum ada Tujuannya gitu Moms Aku masih bingung Sebenernya Untuk memetakannya Buat apa Karena Setelah aku Tonton-tonton nih Video-video keuangan Soal Bagaimana cara Mengatur keuangan Untuk saving disini tuh Lebih kejangka panjang Lebih ke mungkin Keuangan kita Di hari tua Atau Keuangan kita Di jangka yang panjang Banget gitu Untuk fixed expense Atau pengeluaran Tetap aku Juga masih sama Dengan bulan-bulan Sebelumnya Yaitu Hanya untuk Empat item gitu ya Moms Ada untuk kontrakan Wifi Listrik Dan Nambah uang KPR Dan Setiap budgeting Bulananan aku Pasti banyak yang tanya Kenapa KPRnya Murah Sebenernya Itu bukan Total dari Jumlah KPR ya Moms ya Ini tuh adalah Cuman tambahan Dari Pemasukan sampingan aku Yang memang Pendapatannya itu Tetap Jadi disini tuh Karena Kekurangan ya Karena dari Pendapatan sampingan Itu kurang Makanya ditambahkan Dari pendapatan Yang ini Cuman Nambahnya itu Hanya 400 ribu Moms Begitulah Kira-kira Kemudian Juga cara Menyusun Keuangan itu Itu juga Banyak banget Moms ya Referensi yang Pastinya Tidak ada Karena Balik lagi Semua kebutuhan Orang itu Pasti berbeda Ada Ada sebagian Ada sebagian orang Juga menuliskan Budgetingnya itu Sesuai dengan Kategori-kategori Gitu ya Moms Seperti Living Saving Investing Atau untuk Entertaining Gitu ya Cuman Buat aku Pribadi Lebih cocok Menggunakan Kategori Kebutuhan Tetap Dan Kebutuhan Tidak Tetap Supaya Lebih memudahkan Pada saat Gajian Kebutuhan Mana yang Harus Dikejar Atau Dibayarkan Lebih dahulu Seperti Kebutuhan Tetap Karena itu Yang harus Dibayar Setiap Bulannya Jadi Pada saat Gajian Mendahulukan Kebutuhan Kebutuhan Yang penting Banget Dulu Jadi Kalau Kebutuhan Tetapnya Sudah Dibayarkan Atau Dipenuhi Baru Nanti Disesuaikan Untuk Kebutuhan Variable Expense Atau Kebutuhan Tidak Tetapnya Moms Kebutuhan Tidak Tetap Ini Selalu Yang Berubah Buat Aku Pribadi Setiap Bulan Karena Dalam Menyusun Rencana Anggaran Kita Selama Sebulan Itu Pastikan Kita Memikirkan Atau Mempertimbangkan Kebutuhan Kebutuhan Kita Sampai Sebulan Kedepan Ya Moms Jadi Disini Itu Sering Berubah Buat Aku Pribadi Menyesuaikan Dengan Kebutuhan Aku Untuk Bulan Maret Kedepan Untuk Belanja Bulanan Popok Anya Belanja Mingguan Gajahnya Anak Anak Susu Gas Dan Galon Atau Dan Kebutuhan Istri Itu Masih Sama Disini Aku Menambahkan Item Untuk Kesehatan Dan Ongkos Buat Pindahan Kategori Yang Aku Hapus Atau Yang Gak Terduga Karena Di bulan Lalu Masih Lengkap Dan Terduganya Gak Kepakai Sama Sekali Makanya Disini Aku Hapusin Untuk Rencana Keuangannya Oh Iya Masih Banyak Juga Teman Atau Momis Yang Nanyain Soal Kebutuhan Atau Perlengkapan Budgeting Ini Belinya Dimana Aku Sudah Taruh Link Shopee Di Description Box Nanti Momis Bisa Langsung Cek Di Description Box Sesuai Dengan Kategorinya Moms Setelah Aku Jumlah Jumlahin Akhirnya Ini Ada Kebagian Sisa Juga Akhirnya Setelah Uangnya Dimasukkan Kedalam Tabungan Untuk Membayar Kebutuhan Atau Kewajiban Tetap Ataupun Untuk Kebutuhan Pokok Lainnya Jadi Disini Ada Sisa Uang 725 Ribu Uang Sisa Ini Langsung Aku Masukkan Aja Kedalam Alokasi Sinking Funds Yang Sudah Ada Beberapa Ya Moms Kayaknya Enggak Semuanya Untuk Sekarang Ini Aku Masukkan Hanya Beberapa Yang Sesanggup Aku Aja Karena Banyak Juga Yang Nanyain Sumber Dana Sinking Funds Aku Itu Dari Mana Jadi Untuk Sinking Funds Besar Atau Sinking Funds Yang Urgen Yang Bukan Sinking Funds Receh Atau Ibu Rumah Tangga Itu Aku Langsung Aku Tabung Uangnya Dari Gajian Awal Ini Moms Maksudnya Adalah Ketika Aku Sudah Merancang Keuangan Untuk Satu Bulan Kedepan Baik Untuk Tabungan Untuk Seduka Untuk Fixed Expense Dan Variable Expense Dan Misalkan Masih Ada Sisa Jadi Sisa Dari Uang Itu Langsung Aku Alokasikan Untuk Sinking Funds Sinking Funds Yang Penting Atau Yang Urgen Jadi Supaya Disini Tidak Ada Uang Anggur Yang Nanti Takutnya Kepakai Buat Hal-hal Yang Tidak Begitu Penting Buat Aku Jadi Uangnya Langsung Aku Masukin Aja Ke Sinking Funds Yang Paling Penting Karena Sekarang Itu Aku Memiliki Prioritas Jadi Disini Untuk Sinking Funds Aku Memasukkannya Buat Aku Pribadi Mengatur Keuangan Sehari-hari Itu Adalah Hal Yang Basic Yang Harus Aku Lakukan Di Setiap Bulan Karena Itu Sudah Menjadi Kebutuhan Aku Yang Harus Aku Lakukan Karena Aku Sudah Merasakan Hal Positif Aku Mengatur Keuangan Gini Yang Dulunya Minus Bahkan Sampai Utang Gitu Ya Yang Di Tengah Bulan Itu Sudah Gigejari Gak Ada Uang Lagi Padahal Pendapatan Pada Waktu Itu Lebih Tinggi Dari Pendapatan Aku Sekarang Ajaibnya Pada Saat Aku Sudah Belajar Mengelola Keuangan Walaupun Masih Belum Sempurna Gitu Ya Aku Ternyata Bisa Nabung Gitu Bahkan Bisa Untuk Ngebantu Biaya Untuk Renovasi Dapur Nanti Kalau Untuk Kelola Anggaran Keuangan Sehari Harinya Sudah Lancar Untuk Mewujudkan Mimpi Kita Di Masa Mendatang Itu Pasti Akan Jauh Lebih Mudah Dan Jauh Lebih Terarah Gitu Karena Semua Tabungan Yang Sedang Aku Kelola Ini Untuk Tabungan Jangka Menengah Gitu Sedangkan Untuk Tabungan Jangka Panjang Belum Ada Makanya Disini Aku Masih Mau Sharing Lagi Soal Perihal Investasi Saham Mungkin Banyak Diantara Kita Yang Ngerasa Investasi Atau Bermain Saham Itu Hal Yang Sangat Mengerikan Entah Itu Karena Stok Saham Sendiri Ataupun Nominalnya Harus Tinggi Untuk Dalam Bermain Saham Padahal Kalau Kita Pelajari Untuk Belajar Investasi Saham Itu Tidak Perlu Dengan Modal Berpuluhan Juta Sekarang Makin Canggih Dengan Budget Rp50.000 Dengan Budget Rp100.000 Kita Sudah Bisa Menjadi Pemegang Saham Dalam Salah Satu Perusahaan Aku Share Sedikit Bagaimana Tips Untuk Kita Yang Pemula Jual Beli Saham Dengan Budget Minim Pertama Kita Bisa Pilih Perusahaan Sekuritas Yang Biayanya Minim Jadi Perusahaan Sekuritas Itu Adalah Perusahaan Yang Telah Mendapatkan Izin Usaha Dari OJK Untuk Melakukan Kegiatan Usahanya Seperti Pedagangan Efek Penjaminan Emisi Efek Atau Kegiatan Kegiatan Lainnya Yang Pastinya Sudah Ditetapkan Oleh Pengawas Pasal Modal Selanjutnya Kita Bisa Beli Perusahaan Publik Yang Tepat Yang Sesuai Dengan Kita Untuk Mengetahuinya Kita Bisa Mengunjungi Halaman BI Atau Berusaha Efek Indonesia Supaya Mengetahui Perusahaan Mana Aja Yang Sedang Membuka Saham Untuk Publik Atau Yang Gampangnya Aja Yang Paling Simple Kita Bisa Lihat Dari Produk Produk Yang Kita Pakai Sehari Hari Misalkan Itu Sabun Mandi Sabun Cuci Makanan Frozen Food Kita Bisa Investasi Ke Perusahaan Perusahaan Itu Yang Supaya Menimbulkan Rasa Aman Di Dalam Hati Jangan Sampai Gini Kita Pengen Beli Saham Ke Perusahaan Tambang Sedangkan Kita Sendiri Tidak Tau Tambang Itu Seperti Apa Mending Kita Belajar Investasi Dari Ke Perusahaan Perusahaan Yang Memang Kita Sudah Pakai Produk Di Setiap Hari Terus Yang Ketiga Kita Niatkan Investasi Saham Ini Kita Pakai Untuk Jangka Panjang Bukan Untuk Jangka Waktu Sehari Atau Bisa Disebut Dengan Trading Contohnya Trading Itu Kan Kita Beli Saham Itu Pagi Terus Sorenya Kita Jual Bukan Gitu Maksudnya Cuman Kita Niatkan Supaya Investasi Ini Long Llasting Untuk Jangka Panjang Yang Mungkin Sebagai Tabungan Masa Tua Kita Atau Untuk Tabungan Pendidikan Anak Gitu Ya Dari Tips Berinvestasi Yang Aman Yang Aku Sebutkan Tadi Ternyata Stock Bid Ini Memenuhi Semua Kebutuhan Itu Dan Bonusnya Lagi Stock Bid Ini Adalah Aplikasi Investasi Saham Dimana Kita Bisa Dapat Berdiskusi Dengan Investor Investor Lainnya Kita Bisa Menganalisis Selain Itu Juga Ada Belajar Fitur Saham Secara Virtual Gitu Ya Atau Virtual Trading Gitu Moms Atau Bisa Juga Untuk Simulasi Jual Beli Saham Secara Online Yang Memudahkan Kita Supaya Belajar Investasi Itu Benar Benar Real Atau Nyata Gitu Mungkin Supaya Lebih Jelasnya Kayaknya Next Video Aku Akan Coba Bagaimana Cara Virtual Trading Atau Simulasi Trading Gitu Ya Moms Dengan Menggunakan Aplikasi Stock Bid Tapi Buat Moms Yang Udah Penasaran Duluan Gimana Belajar Trading Seperti Apa Simulasi Trading Bagaimana Boleh Banget Download Atau Belajar Sendiri Dari Aplikasi Stock Bid Nanti Untuk Link Aplikasinya Aku Taruh Di Description Box Ya Moms Alhamdulillah Ini Untuk Perencanaan Keuangan Aku Di Bulan Maret Sudah Selesai Mulai Mulai Bulan Ini Agak Sedikit Beda Lagi Untuk Kolom Variable Expense Atau Pengeluaran Tidak Tetapnya Langsung Aku Masukkan Kolom Untuk Nanti Evaluasi Akhir Bulan Jadi Nanti Tinggal Gampang Untuk Mengevaluasinya Lebih Mudah Gitu Dan Bagian Terfavorit Nanti Pada Saat Gajian Adalah Memanen Hasil Sisa Budget Kalau Misalkan Ada Atau Memasukkan Uang Kedalam Pos Kebutuhan Masing Di Dalam Dompet Sekat Atau Dompet Pintar Ini Setuju Nggak Karena Ritual Untuk Memasukkan Uang Itu Ritual Yang Terdiri Tunggu Tunggu Oleh Mami Semua Biar Semangat Lagi Untuk Kelola Keuang Jika Mami Berhasil Nonton Videoku Sampai Kemudian Ini Jangan Lupa Tinggalkan Emot Bunga Apapun Bunganya Dalam Kolom Komentar Aku Pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh